Terlalu mempertanyakan kebenaran yang sejati setungguhnya cuma mau nanya gambarannya saja sedih nyaruh Sedih nyaruh Ini sebenarnya awalnya enggak pingin nanya cuman cuman pas Cak Non ada komen satu gitu Itu langsung kayak hah gitu jadi harus nanya gitu Nah ini ceritanya saya ini lagi taklit lagi mengikuti orang sebenarnya Jadi kemarin tuh kan lagi mau skripsi Cak ya Terus mau menelitinya tentang Jawa kan Terus dibilang kalau Jawa tuh filsafat Jawa Nah tapi gimana caranya memahami filsafat Jawa lewat filsafat Islam gitu katanya Yaudah kalau gitu aku mau pantengin semua kelas-kelas filsafat Islam gitu Tapi tadi Cak Non barusan bilang filsafat Jawa itu bukan Barat bukan Arab gitu Aku langsung lah berarti aku selama ini disesati gitu Berarti filsafat Jawa enggak bisa melalui filsafat Islam gitu Karena katanya dalam filsafat Islam dan filsafat Jawa itu ada tentang ruh kayak lelembut tentang konsep-konsep itu tuh sama katanya Makanya kalau soalnya ada kakak senior yang dia S2 filsafat tesisnya tuh tentang Semar Dia pakai teorinya, teorinya Mullah Sadra Katanya karena Semar itu bisa didekati dengan filsafat Islam Teorinya Mullah Sadra katanya Terus oh gitu tak Tapi Cak Non bilang filsafat Jawa itu bukan Arab bukan Barat gitu Jadi kan saya ter.. apa ter apa diruntuhkan gitu loh gak diruntuhkan gitu Tolong ini paling iya dan tidak aja Iya atau tidak gitu aja gak usah panjang-panjang Oke terima kasih Saya tanya dulu tadi saya ngomong gitu enggak? Enggak Tentang musik tadi Tentang musik tadi Saya kira saya sebaliknya kalau mau ngomong Eh tapi ya ginsian salah pendekatan sih Jadi anda itu ngomong filsafat Islam ke Jawa itu sebagai lembaga Sebagai barang jadi Jadi kalau Allah tidak bikin filsafat Jadi ada dua posisi D ya Satu posisi Mahdoh Satu posisi Mu'amalah Atau posisi Syari sama posisi Ijtihat Gila-gila gitu ya Nah kalau filsafat Islam itu kan Syari Jadi itu Allah mengajarkan seperti itu Bukan Allah berfilsafat Allah memang menetapkan konstruksi nilai seperti itu Nah kalau filsafat yang kita pelajari itu kan Manusia mencari gitu Terus merumuskan Itu namanya filsafat Inti-inti nilai gitu Nah jadi tidak bisa memperbandingkan Filsafat Jawa dengan filsafat Islam secara lembagawi seperti itu Secara akademis formal Karena maka anda harus kegelepung tadi Anda harus karena muatan-muatan filsafat Jawa sama Islam itu Banyak sekali yang identik Justru saya menemukan itu Makanya saya sering menyebut Jawa dan Islam itu Seperti tumbuh ketemu tutup Jadi banyak filosofi Jawa yang sebelum Islam datang Sudah mirip atau bahkan sama persis dengan Apa yang kemudian diajarkan oleh Islam Jadi kedua-duanya sebenarnya tidak ada masalah Tidak ada masalah Akan ketemu kalau ngomongnya nilai Tapi kalau ngomongnya itu Pelembagaan ini Islam ini Jawa Nah disitu kita terus coba Sebenarnya dia tidak bernama Nilai itu tidak ada namanya dan jangan dilembagakan Nilai itu nilai gitu aja Nah tapi karena anda mahasiswa Dan bikin skripsi dan seterusnya Ya maka disiplin akademis itu kan Memang hanya bisa mengenal sesuatu melalui pelembagaan Ya sepih menek 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 Turutono dosenmu Jangan menulis idemu yang murni Pokoknya sejauh itu sesuai dengan promotormu dosenmu Lakukan itu Nah karena tujuan orang kuliah Dan menjadi sarjana adalah Menyenangkan ibu dan bapak Itu lebih tinggi daripada menjadi sarjana toh Menyenangkan membahagiakan ibu dan bapak Perkara ilmu itu sesuatu yang lebih luas daripada universitas Di pasar anda bisa cari ilmu dimanapun Saberan nambah ya Ini aku yurutuk masak ke sini Karena untuk Kalau di dunia akademis kan yang dipakai akal dan akal itu Peso tajam Dia Pandainya adalah memilah-milah Sementara untuk memahami filsafat Untuk memahami keseluruhan Sambungan antara Jawa, Islam, dan konstruksi yang lebih luas Justru gak dibisa-pisah Justru dibikin puzzlingnya Itu pemahaman ini kemudian harus dipotong-potong dengan disiplin akademis ini Tapi aku yang mendefinisikan Islam Apa? Ini Islam, ini Jawa Berbuat baik, Islam ngomong berbuat baik Jawa ngomong berbuat baik Itu nanti sih, Islam nanti sih Jawa kan setengah mati Tapi ya Tantangan anda sebagai mahasiswa Aku mau ngomong berbuat baik 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 Aku akan ikut menyumbangkan pengetahuannya Tentang bahayanya atau tidak bahayanya Ikhwanul Muslimun, Hizmetari, Al-Qaeda, ISIS, dan lain sebagainya itu Cuman di generasi milenial saat ini kan Kalau kita ngomong kayak gitu Langsung dibantah Wah, apa namanya Kalau ngakses langsung itu ya harus Tahu gurunya itu yang sanat ilmuannya Yang jalurnya keilmuannya bener Nah, yang pengen saya tahu Gimana cara ngakses langsung secara pener gitu Soalnya kita kan kalau mau ngakses langsung juga Cross check atau Kita udah di jalan yang pener itu kayak apa Nggak belok-belok Kemudian Kak Mba Hanun Saya kemarin nemu tulisan Mba Hanun tahun 1998 Itu 9 doa untuk umat Islam Yang menyorotinya yang poin kedua ya Agar umat Islam senantiasa mutaharun bin Udillah Itu saya coba cari redaksinya Coba mentada budi Ada di Al-Waqiyah 79 Dan di Abasa 12, 13, sampai 15 Itu kalau diartikan itu Ya mentada budi sendiri ya Itu kok yang mutaharun bin Udillah Yang disucikan itu kok Sepertinya Arah-arahnya kok ke malaikat ya Karena laya masuh ilam mutaharun itu Tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan Marfuantin Mutaharoh Biaydi Safaroh Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan Yang ditinggikan Lagi disucikan di tangan para malaikat Nah ini terkait dengan Kita kan masih dalam rokat panjang ini ya Maksudnya Seberapa Bisa kita masuk ke mutaharun itu Kalau Istilahnya rokat panjang kan sholat ya Kita mau wudhu aja Kayaknya kok Untuk menjadi mutaharun itu Kayaknya Agak Susah untuk Untuk disucikan itu Menurut saya Cak ya Terus yang kedua Merespon tadi Yang ulang tahun Mbak Mus Di Ulang tahunnya kan Cak Anun Mempersembahkan Surat Andor 35 ya Nah itu Kalau gak salah Dulu di 98 juga Waktu Mbak Hartomo turun Juga dibacakan surat itu Nah apa Kalau boleh tahu Apa pertimbangannya Karena dua momentum itu kan Agak berbeda ya Terima kasih Gue berpikirnya Dikotomis Nanti nanti wajah ke ibu ini Gue dibohong Nah Cahaya Ya oke Silahkan Siapa Aku gatel ya Komentari Apa ini ceritanya mas Mertasib gue mau Ini penyakit Manusia paling Paling-paling banyak Yang kita alami Bagaimana Kita tidak mampu memandang Limitasi kita sendiri Aku Ceritanya Gue Tidak Tandang di Kancah peperangan Sementara dia tidak Di Indonesia Belum lagi Dia ngomong tidak Di kancah peperangan Terutama karena dia tidak Bisa memandang Yang mana Kancah peperangan itu Dia merasa bahwa Satu pandangan Itu adalah pandangan Yang paling valid Dan tidak Merasa ada kemungkinan Bahwa Siapa tahu dirinya juga salah Siapa tahu dirinya juga Belum cukup luas Kok kamu tidak Perang di lapangan Perang Cuma bisa nonton Cuma komentar Rumah 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 kamu perang Yang urusan politik Kok Masaknya menurut Ini Orang melu Politik Berarti orang melu Perang di Indonesia Rumah kamu Rumah kamu Masaknya 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 Lawan Pihak-pihaknya Itu Orang perlu Sadar Tidak Tidak ada Satupun perdebatan Yang akan bisa membuka Mata manusia Orang Perdebatan itu Hasilnya adalah Pertengkaran Kecuali Dua-duanya Punya yang disebut Sebagai Kejujuran Intelektual Dan Nek Ada gini juga Satu lagi yang Saya komentari Saya tidak tahu Urusan HTI Saya tidak tahu Urusan Bagaimana Bahayanya Tapi Ada Kecenderungan Dalam manusia Yang seperti ini sifatnya Sekarang saya tanya Kasih contoh saja Anda kalau Mau memeriksa Kesehatan diri Zaman dulu Butuh ketemu berapa dokter Satu dokter Tok selesai Saiki Ono dokter Untu Nemeng telung puluh Loroweno dokter khusus Untu Dokter khusus Dengkul Meripat Kuping Segitu banyak dokter Untuk satu Badan manusia ini Lama-lama ini nanti Setiap gigi Ada dokternya sendiri Untuk mengetahui Kesehatan itu Lama-lama Butuh seratus dokter Untuk satu manusia itu Kenapa Intelektual itu Kalau mencoba mencari penjelasan Kan Dia pengen Membelah-melah nih Nggak akan selesai Satu objek itu Dibelah-belah Kamu hanya mempelajari Satu gigi Itu bisa nggak selesai Seumur hidup Karena luar biasa Banyak detailnya disitu Berbahayanya adalah begini Ketika kita mempelajari sesuatu Sudah punya kepercayaan Sebelumnya Misalnya gini Aku mempelajari Air Aku sudah percaya duluan Bahwa air itu Berbahaya Akan saya belah Sedemikian rupa Semua properti air Dan yang saya ingat Adalah yang Berbahaya Semua yang saya pelajari Hanya akan menguatkan Pendapatku di awal Itu adalah pencarian intelektual Yang Mesake Karena dia bukan Mencari apa Yang sebenarnya terjadi Tapi hanya Mencari argumen-argumen Yang bisa Menguatkan pendapatnya Sebelumnya Nek gue belajar sesuatu Intelektual Nesti Jauh berpendapatan Disik Sinau Sinau Nah Kalau orang sudah punya pendapat duluan Dia belajar Oh rasa Gue nak nonton film Jepang Gue mengurusan menggoreng tempe Sudah di film Dowo banget Enaknya Tempe itu bisa gini Bisa gini Dan segala macam luar biasa Itu sifat intelektual itu seperti itu Gue mempelajari apapun Tok belah Sampai sekecil-kecilnya Mesti ada ilmunya yang tidak selesai Dan tapi itu semakin kecil Kita akan semakin lupa sama Kewaspadaan yang lebih luas Itu yang berbahaya dari intelektualitas Juru 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 Luasnya Lupa lebarnya Jangan lupa melihat dirinya sendiri Ojojo aku bisa kurang Ojojo aku bisa salah Dia hanya mencari Pembenaran-pembenaran terhadap asumsi awalnya tersebut Tidak berani menyalahkan dirinya Efeknya akan seperti itu Gampang ngomong ini salah Ini salah kayak goblok Ini kurambar Dan seterusnya Kenapa Terjebak karo teke diw Dia tidak bisa lepas dari identitas itu tadi Intelektual hanya bisa bekerja Kalau dia nempel pada identitas Ada identitas hanya akan ada Identitas kalau identitas itu Menempel pada yang namanya ingatan Hanya akan ada ingatan Dan ingatan Personalitas identitas Dan intelektual itu adalah Hijab semua yang menutupi Pada apa yang sebenarnya itu Nah rasa sedih Ada yang joget, ada yang mesak Ada yang disayang Menurut gue Urusan yang facebook kok Ganggu kemesraan rumah tangga Iya gue Lagarnya gue lho bojomu Kayak lingan Mereka kurang tak jawab Janganlah, udahlah Orang membenci karena tidak paham Orang membenci orang itu karena tidak paham Kalau dia sudah paham dan masih membenci Nah orang benci Tok kayak alasan apa Tidak akan Apa jenisnya Menjadi Menyukai Kalau orang menyukai Enggak sah Tok kasih alasan apa pun tetap akan menyukai Biarkan dia dengan pengembaraan dirinya Sementing kita kuat Dan tidak terganggu oleh itu semua Semua orang punya pengembaraannya diri sendiri Semua orang punya torekotnya diri sendiri Mana yang benar mana yang salah Uang setiap orang diciptakan berbeda kok parameternya sama Ya kita harus menemukan jalan kita sendiri What the way Paling itu komentarku Itu bahayanya intelektual Saya daripada melencat Yang saya teruskan sedikit Jadi teman dari Mesir itu Menurut saya sangat bagus Saya sangat senang dengan anak muda Yang punya pembelajaran Kemudian dia meyakini Dan kemudian dia bersikap Itu bagus banget Cuma saya akan mulai tidak menghormati Kalau dia tidak menerapkan sikapnya itu Maksud saya gini loh Uang sudah yakin saya penyebar radikalisme Kok dibiarkan Terima kasih Terima kasih.